Intro Nama Selamat Tohari warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjar Negara kini jadi sorotan. Usai mengaku bisa menggandakan uang, kini ditemukan lebih dari 10 mayat di ladang miliknya. Rumah Selamat Tohari berada di Desa Balun. Jika dari jalan antara Kecamatan Wanayasa, Kecamalan Kali Bening masih masuk gang sekitar 500 meter. Di sana terdapat rumah dua lantai. Rumah tersebut adalah milik tersangka Selamat Tohari. Ditemui di rumahnya, istri Selamat Tohari, Sanem, mengaku tidak mengetahui aksi yang dilakukan suaminya. Bahkan ia mengaku sudah ditelantarkan dalam satu tahun terakhir. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui pekerjaan pasti suaminya. Menurutnya, suaminya banyak bekerja di jalanan. Namun demikian, ia tidak membantah jika sering ada tamu datang ke rumah. Namun, lagi-lagi ia mengaku tidak tahu apa kepentingan tamu suaminya tersebut. Diberitakan sebelumnya, Selamat Tohari diduga membunuh seorang warga Sukabumi yang meminta bantuannya untuk menggandakan uang. Dalam penyelidikan polisi, ternyata menemukan banyak jasad yang terkubur di ladang milik Selamat. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat sore, dapat kami laporkan dari PKB di Malun, Desa Malun, Ketamatan Waniasel. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.